Pertandingan Liga 1 BRI Ronde ke-32 akan mempertemukan dua klub yang mempunyai sejarah yang cukup kuat di Liga Indonesia Yaitu antara Persija Jakarta melawan PSM Makassar Nah saat ini kondisinya PSM Makassar sedang mencoba untuk mengamankan dirinya agar tidak terdegradasi Karena posisi mereka belum aman, karena mereka masih bisa disalip oleh Persipura Jayapura Yang saat ini berada di zona degradasi Nah seperti apa peluang dua klub ini ketika mereka bertemu? Yuk kita bahas di Fomatic Channel Nah pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 21 Maret 2022 jam 4 sore waktu Indonesia Barat Nah kalau kita melihat performa Persija Jakarta di lima pertandingan terakhir memang performanya kurang begitu baik ya Mereka dari lima pertandingan terakhir mereka hanya berhasil satu kali menang dan empat kali kalah Jadi kondisinya saat ini Persija Jakarta masih harus membenahi dirinya Karena sepertinya Persija Jakarta saat ini seperti belum menemukan jati dirinya Sebenarnya Persija Jakarta mempunyai materi pemain yang cukup baik ya Kemarin mereka berhasil menang melawan Persi Kabo Tapi ketika mereka melawan Madura ini mereka harus kalah kembali Nah saat ini memang PRnya Persija Jakarta adalah memperbaiki kestabilannya mereka ya Terutama terkait dengan mentalnya mereka Karena sepertinya mental mereka belum cukup stabil kalau menurut kami Nah sedangkan PSM Makassar di lima pertandingan terakhir mereka belum pernah kalah Tapi masalahnya mereka hanya berhasil satu kali menang dan empat kali seri Nah di pertandingan terakhir mereka harus ditahan imbang oleh Persela Lamongan dengan skor dua sama Nah kondisinya saat ini memang PSM Makassar masih mencari format terbaik dari sistem penyerangannya mereka Karena sepertinya masalah produktivitas masih menjadi masalah dalam PSM Makassar Nah kondisinya saat ini PSM Makassar membutuhkan sekali yang namanya kemenangan Mereka harus memastikan bahwa posisi mereka aman di Liga 1 Jangan sampai mereka terdegradasi Karena kondisinya saat ini poin mereka masih bisa disalip oleh Persipura Jayapura Nah kalau kita melihat kelas sementara saat ini Persija Jakarta berada di posisi ke-6 Dari 31 kali pertandingan poin mereka di angka 41 Jadi relatif aman dari zona degradasi Mereka tinggal memperbaiki posisi yang mereka di papan tengah kelas sement Nah sedangkan PSM Makassar saat ini berada di peringkat 12 Poin mereka di angka 35 dari 31 kali pertandingan Nah kondisinya poin maksimal Persipura Jayapura ketika mereka berhasil menang terus Maka akan bisa menyalih PSM Makassar kalau mereka kalah terus Jadi memang pertandingan terakhir ini yang menyisakan 3 pertandingan terakhir ini sangat penting bagi PSM Makassar Jadi mereka harus menganggap semua pertandingan ini adalah final Nah kalau kita melihat insightnya saat ini Persija Jakarta berhasil mencetak 7 gol di 5 pertandingan terakhir Sedangkan PSM Makassar hanya mampu mencetak 4 gol di 5 pertandingan mereka terakhir Nah kalau kita melihat head to head yang tercatat di footmob mereka memang sudah sering ketemu ya Jadi Persija Jakarta berhasil menang 3 kali Mereka draw 4 kali dan PSM Makassar hanya mampu menang 2 kali dari Persija Jakarta Nah di pertemuan terakhir tampaknya Persija Jakarta yang memenangkan pertandingan dengan skor 3-0 Nah kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini Persija Jakarta saat ini dalam hal produktivitas angkanya lebih baik dibandingkan dengan PSM Makassar Yaitu di angka 1,27 gol per pertandingan Sedangkan PSM Makassar angkanya di bawah 1 ya Yaitu di angka 0,94 gol per pertandingan Nah dalam hal pertahanan angka mereka tidak beda jauh Walaupun memang Persija Jakarta sedikit lebih kuat Yaitu di angka 1,1 gol per pertandingan Sedangkan PSM Makassar di angka 1,19 gol per pertandingan Nah kalau melihat kondisi ini memang secara statistik Sebenarnya Persija Jakarta lebih unggul dibandingkan dengan PSM Makassar Karena memang saat ini kalau menurut kami performa PSM Makassar di Liga 1 kali ini memang performanya kurang baik Nah saat ini mereka sedang berusaha untuk tidak sampai terdegradasi Nah memang kalau kita melihat performa di 5 pertandingan terakhir PSM Makassar sudah membaik secara performa Walaupun dalam hal produktivitas mereka masih sangat kurang sekali Tapi dalam lini pertahanan mereka sudah berhasil menahan imbang Dan mereka belum pernah kalah di 5 pertandingan terakhir Nah sedangkan Persija Jakarta di 5 pertandingan terakhir Performanya sangat tidak baik sekali kalau menurut kami Mereka hanya mampu 1 kali menang dan 4 kali kalah Bahkan di pertandingan terakhir mereka kalah dari Mandura United dengan skor 3-1 Nah kalau melihat situasi tadi sih kalau menurut kami Kemungkinan besar pertandingan ini akan berakhir imbang Kecuali PSM Makassar mampu memperbaiki lini penyerangannya mereka Dan mereka juga saat ini moralnya juga lagi baik Dan mereka sangat butuh yang namanya kemenangan Maka mungkin bisa jadi PSM Makassar akan memenangkan pertandingan kali ini Nah sedangkan Persija Jakarta harus memperbaiki kestabilan mereka Karena mereka sangat tidak stabil sekali di 5 pertandingan mereka terakhir Tapi kalau menurut kami pertandingan ini kemungkinan akan berakhir imbang Nah terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa ditonton pertandingannya Karena pasti seru maju sepak bola Indonesia Adios